Langkah di dalam bela diri Wing Chun Mari kita bicarakan tentang langkah di dalam bela diri Wing Chun. Di sini, saya lebih sering mengistilahkan langkah dalam bela diri Wing Chun dengan sebutan Stepping. Stepping merupakan bagian pergerakan kaki atau mobilitas kaki yang merupakan bagian dari materi untuk level menengah ke atas. Kenapa demikian? Karena saat kita belajar Stepping, kita dilatih untuk bisa mengontrol bagian kaki yang berfungsi sebagai penopang tubuh kita untuk mengendalikan keseimbangan yang kita punya pada saat kita melakukan serangan dan pertahanan. Stepping dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah Straight Step. Langkah ini diperkenalkan dalam bentuk langkah di dalam Form Choon Q. Langkah ini merupakan langkah dasar yang dilatih oleh para praktisi Wing Chun pada saat pertama kali berlatih Stepping. Langkah ini berguna untuk melatih praktisi, belajar bagaimana caranya melakukan serangan, tentunya dengan arah yang lurus, dengan arah yang berbeda, dan atau menghindar untuk memperbaiki posisi yang salah. Pembagian bombo tubuh pada saat langkah terbagi menjadi kaki belakang 50, kaki depan 50, atau kaki belakang 60, kaki depan 40. Kedua adalah Triangle Step. Langkah ini diperkenalkan pada saat berlatih bentuk 116 gerakan atau 108 gerakan boneka kayu. Langkah ini merupakan bentuk langkah lanjutan untuk memperlajari fleksibilitas kaki kita pada saat kita drill di setiap materi latihan Wing Chun. Hal terpenting pada saat Triangle Step yang perlu diingat adalah adanya penarikan kaki belakang pada saat setiap kali melangkah, bukan cuma hanya memindahkan kaki depan saja. Pembagian bobot tetap sama seperti bentuk Stepping sebelumnya. Yang ketiga adalah Cross Step. Diperkenalkan pada bentuk kaki dalam form kedua dan ketiga Beats. Langkah ini biasanya digunakan untuk menggoyangkan keseimbangan kaki lawan atau memperpendek jarak yang terlalu lebar, di mana Strike Step kurang efektif untuk digunakan. Dan pembagian bobot tubuh tetap sama seperti bentuk Stepping sebelumnya. Dengan berlatih Stepping, kita sebagai praktisi Wing Chun diharapkan untuk bisa fleksibel dengan kaki tanpa menghilangkan konsepnya, yaitu Balance dan Grounding. Dengan demikian, Stepping yang kita latih akan terlihat hidup pada saat mengaplikasikan setiap teknik-teknik Wing Chun yang dipelajar. Terima kasih telah menonton!